Bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, selamat pagi tentunya buat Anda yang lagi dengerin kami tentunya untuk pagi ini Dan pendengar sudah seperti yang kami sampaikan, dialog interaktif pagi ini tentunya akan kami hadirkan dengan topik potensi wisata gua dan perlindungan Karsagea Kia Dan tentunya buat Anda yang ingin bergabung silahkan 0822-153-7429 atau bisa juga di 0921-3125521 kami hadirkan Dan pendengar langsung saja untuk dialog interaktif pada pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Davi Baba Baik, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Senang sekali pagi hari ini Senin 15 Januari 2024 kami kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini Pendengar, semoga kabar Anda pagi hari ini baik, walaupun seperti yang kita lihat di luar sana cuaca agak redup Tapi mudah-mudahan redupnya cuaca tak meredupkan semangat Anda untuk mengawali aktivitas di Senin pagi hari ini Pendengar, kita pagi hari ini akan berdialog, dialog interaktif yang kami sudah tentukan topiknya tentunya Topik pagi hari ini yaitu potensi wisata gua dan perlindungan karsagia kia Ini menjadi hal menarik yang kita bahas pagi hari ini kurang lebih hingga sampai nanti di jam 9.00 waktu Indonesia Timur Potensi wisata gua dan perlindungan karsagia kia akan kami bahas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini Saya akan langsung menyapa tentu narasumber yang hadir pagi hari ini Sudah tidak asing lagi, ini yang pertama saya ingin menyapa dulu Bung Deddy Arief, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Maluku Utara Selamat pagi Bung Deddy Selamat pagi Brother Davi dan rekan-rekan RRI dimana saja berada pagi ini Sehat selalu semuanya Ya, kabar baik yang pasti ya Pasti ya Ini sudah lama sekali, gaunya tidak terdengar di RRI Bung Deddy ya Nyelip dalam gua Bang Davi Nyelip dalam gua Baru keluar lagi hari ini Baru keluar lagi ya, berarti ada banyak hal yang akan disampaikan ke hari ini Sangat banyak, sangat banyak Sangat banyak Baik pedegar, kalau sudah ada Bang Bung Deddy ini memang aura-aura positifnya akan banyak dibahas pagi hari ini di Pro 1 RRI Ternate Dan sudah bergabung dengan kita juga, saya menyapa Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Pak Subhan Somola, selamat pagi Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Kabar baik Pak Subhan Alhamdulillah Alhamdulillah ya, sudah bergabung dengan kami Ini kali pertama Pak Ah, kali pertama Kali pertama ya, kita berdiskusi di Pro 1 RRI Ternate Dan di studio juga kami sudah kehadiran Ini peneliti dari Forest Watch Indonesia Yang juga dari Indonesian Speleological Society atau ISS Bang Aziz Fardani Jaya Selamat pagi Bang Aziz Selamat pagi Ini siapanya Aziz Fardani atau Jaya nih? Aziz aja Bang Aziz ya Tentu Bang Aziz ini sudah tidak asing bagi saya karena Baru pertama ketemu tapi RRI beberapa waktu lalu Pak Sekretaris Dinas ya Menulis tentang potensi wisata dan perlindungan Karsagia Ini salah satunya tim penelusur bersama Angkasawan RRI waktu itu Bung Mario Panggabean Termasuk Bung Deddy juga ya Nah jadi pagi hari ini Erat kaitannya dengan hal itu juga akan kami bahas Bagaimana pengalaman-pengalaman Bang Aziz ketika menelusuri Gua dan Kars yang ada di Sagiakia, Kabupaten Halmahera Tengah Nah pagi hari ini kami juga mestinya bersama dengan Adlun Fikri Dari Koalisi Sagiakia yang juga merupakan warga di Kabupaten Halmahera Tengah Namun beliau akan bergabung dengan kami melalui sambungan telepon Beberapa saat nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Adlun kembali Untuk bagaimana menceritakan Sagiakia dan potensinya sebagai warga Halmahera Tengah tentunya Nah pendengar dialog pagi hari ini juga Anda dapat bergabung dengan kami di line telepon 0921 3125 521 dan 0822 1153 7429 Sekali lagi dialog pagi hari ini dapat Anda ikuti Atau bergabung dengan kami di 0822 1153 7429 dan 0921 3125 521 Kami juga ingin sampaikan dialog pagi hari ini Selain disiarkan melalui Pro 1 RRI Ternate di kanal FMnya 101,8 Anda juga dapat mendengarkan siaran kami pagi hari ini Melalui aplikasi RRI Digital dan juga lewat pemancar relay RRI Ternate Atau Pro 1 RRI Ternate yang berada di Kabupaten Pulau Murtai Dan di Mabah Halmahera Timur Baik kita langsung saja memulai perbincangan kita terkait dengan topik pagi hari ini Yaitu potensi wisata gua dan perlindungan karsagiyakia yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah Saya mengawalnya dengan Bung Deddy dari IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia Provinsi Maluku Utara Potensi wisata gua dan perlindungan karsagiyakia Bung Deddy, Anda sudah melakukan penelusuran Seperti apa Anda melihat potensi? Saya terus terang ketika melihat gambar-gambar foto-foto Bang Aziz yang dikirim Mario ke saya Saya begitu takjub Ternyata ini ada di Maluku Utara Saya pikir di luar negeri Bung Deddy, silahkan Jawaban yang pertama tidak bisa berkata apa-apa Bang Nafi Karena tidak bisa dinilai dengan bahasa apapun tentang keindahan Dari angka 1 sampai 100, waduh ini bukan debat ya Berat Jangan sampai salah nilai Jadi memang luar biasa Luar biasa, luar biasa Tidak bisa digambarkan dengan angka Betul, tidak bisa dikasih nilai yang pas berapa yang jelas tidak ternilai Tidak ternilai Banyak rekaman tentang masa lalu Banyak rekaman tentang nilai edukasi Dan banyak rekaman tentang masa depan Yang akan bisa terus terpelihara Jika Bukim Maruru pun ikut dijaga dan dilestarikan Satu hal yang sangat fenomenal bagi saya barusan dengan rekan Aziz dan teman-teman kita telusuri minggu kemarin Ada material gunung api Yang tersilipkan diantara bagian dari gua Bukim Maruru Karena kalau kita melihat pada sisi yang lain Sebetulnya satu fase yang berbeda nih Antara terbentuknya gua dengan gunung api Nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami Dan telusuri yang kemarin Dan ini adalah PR secara saintifik yang harus dipecahkan Ini adalah nilai yang tidak terukur sama sekali Masih panjang Ada material vulkanik Ada material gunung api Nah sementara di Halmahera Tengah sendiri Memang di sampingnya ada nikel yang sangat tren hari ini Memang asalnya sama dari vulkanik Cuma yang menjadi masalah Yang menjadi unik bagi kami adalah Di dalam terowongan gua yang sangat panjang dan di leveling yang tinggi Artinya dia bukan di luar gua nih Kalau di luar mulut gua kita ketemu material vulkanik Wajar-wajar saja karena sisi kiri kanannya Ini di dalam Ini di dalam gua dan panjang di sekitar 2-3 kilo ya kemarin Nah seperti itu Artinya ini adalah satu fenomenal yang sangat unik di Bukim Maruru Dan ini mahal sekali Tidak ternilai dengan apapun Tidak ternilai dengan apapun Tidak bisa dinilai Baik Tidak bisa diberikan skor dari 100 sampai 100 juga Baik saya ke Bang Aziz dari Forest Watch Indonesia atau FWI Bang Aziz Anda melakukan penelusuran bersama Bang Deddy, Mario, Adlon Fikri dan beberapa rekanan lainnya Saya ingin Anda menceritakan proses penelusuran Anda Sehingga masyarakat Maluku Utara, masyarakat Indonesia tahu akan potensi gua yang ada di provinsi Maluku Utara Ya terima kasih Yang pertama yang perlu disadari bersama Sebenarnya gua itu bukan untuk manusia tinggal di dalamnya ya Karena di gua itu Satu tidak ada cahaya Kemudian disana juga Tadi medannya beragam gitu ya Ada yang terjal, ada yang bahkan ada yang dalam, ada yang bisa kita lalui gitu Kemudian disana juga rentan Karena beberapa fitur di gua itu terbentuknya bahkan sampai jutaan tahun gitu Sehingga kemudian kegiatan penelusuran gua itu adalah kegiatan yang berisiko tinggi Nah apalagi sebenarnya di gua batu lubang itu yang notabene sebenarnya ada aliran sungai bawah tananya Yang secara historis sebenarnya menyimpan potensi banjir gitu ya Sehingga kegiatan penelusuran gua itu perlu dipertimbangkan betul-betul persiapannya dan manajemennya Nah ketika kami melakukan penelusuran dan coba melakukan kajian seminggu kemarin gitu ya Memang yang paling penting didapatkan di informasi awal itu terkait kondisi guanya Nah kebetulan kami ya tadi Apa ya mendapatkan informasi awal dari laporan ekspedisinya Perancis di tahun 2008 gitu ya Itu menjadi dasar informasi kami sampai mana kami akan melakukan penelusuran gua Dan apa saja alat yang akan digunakan di dalam ketika penelusuran gitu ya Tentu yang paling utama adalah penerangan gitu Jadi teman-teman ini ya tadi wajib hukumnya membawa penerangan Kemudian pelindung kepala atau helm gitu ya Dan tentu pakaian yang panjang gitu pakaian yang panjang dan alas kaki Karena tadi di beberapa segmen gua itu dia Dia tadi batunya tajam-tajam Kemudian ada lantai-lantai gua yang berlumpur dan licin itu Itu berpotensi sebagai bahaya bagi penelusur gua Sehingga ketika tadi kita coba minimalisir bahaya yang akan menimpa penelusur gua Lewat tadi alat-alat yang digunakan gitu ya Kita pun bisa menelusuri gua dengan nyaman gitu Terkait apa yang sebenarnya yang ditemukan tadi menyambung Bang Nedi Jadi kalau kita pelajari sebenarnya di gua Bokimoruru itu selain tadi ya Dia karena terkontrol oleh sungai bawah tanah yang cukup besar itu Kita menemukan tadi material vulkanik di dalam gua gitu Bahkan sampai ke 3 km di dalam gua gitu Bahkan ada satu segmen lorong itu yang lantainya itu berpasir gitu ya Berpasir seperti di pantai Unik ya? Iya unik Jadi kita banyak pertanyaan-pertanyaan nih Ini gimana? Bisa ada pasir? Bisa ada pasir sampai sejauh itu gitu ya Apakah dulu ada fenomena tsunami besar gitu ya atau kebanjir besar gitu ya Apakah gua ini sebenarnya terbentuk dulu di dasar laut gitu Nah itu yang menjadi apa ya pertanyaan riset selanjutnya sebenarnya Nah selain itu juga sebenarnya banyak fitur-fitur kawasan kars yang tadi terbentuk jutaan tahun lalu Seperti ornamen gua Itu yang dia masih aktif meneteskan air gitu ya Itu ditandai dengan warnanya yang putih kemudian ukurannya yang besar gitu Nah itu juga menarik sebenarnya menjadi cerita bagi siapapun yang masuk ke situ Karena disitu ada sisi apa ya Sisi cerita geologinya Kalau mungkin Bang Dedy lebih tahu ya Karena disitu cerita itu nanti berpengaruh juga terhadap tutupan lahan di atasnya gitu Karena kita tahu di sekitar sagia itu di atasnya itu hutan alam yang masih terjaga gitu ya Sehingga itu di atasnya itu saling terhubung gitu Itu berkaitan dengan proses karsifikasinya Dan yang lain sih sebenarnya memang satu potensi gua batu lubang itu Ya tadi menyimpan potensi petualangan Petualangan yang dibungkus dengan cerita ilmiah gitu ya Tidak hanya melakukan perunsuran, keluar, masuk gitu ya Kemudian apalagi memberikan dampak negatif pada si gua itu Itu sih Baik-baik Bang Aziz ya Saya mendapatkan gambaran awal ini memang luar biasa Gua Buki Maruru yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah Saya ke Pak Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya Kabupaten Halmahera Utara Halmahera Tengah Halmahera Tengah Mumpung karena saya orang Halmahera Utara Pak Jadi nyebutnya Halmahera Utara Halmahera Tengah Pak Subhan Semula Dari apa yang sudah dipaparkan rasa takjub dari saya sendiri dari Bung Dedi dan yang digambarkan tadi Bagaimana Dinas Pariwisata melihat potensi Gua Buki Maruru atau Karsi yang ada di sana sebagai potensi wisata besar yang bisa dikembangkan di masa depan Ya sebenarnya untuk Dinas Pariwisata sendiri Saya baru dua minggu ya berdinas Tapi memang sebelumnya saya orang Dinas Pariwisata Nah memang sejak 2007 Sejak sebelumnya Jauh sebelum itu memang ada pengembangan yang berkelanjutan Dari Dinas Pariwisata Bahwa kami selama ini memang Agak sedikit menemukan Persoalan di masyarakatnya ya Karena Jujur saja Pengembangan Gua Bung Dedi dan Bung Dedi dan Ibu Buki Maruru itu Terkenal dengan beberapa hal Termasuk kepemilikan lahan di area sekitar Gua Yang hingga saat ini belum tuntas kami Laksanakan Dan mungkin insya Allah tahun ini akan ada wacana untuk pembebasan area itu untuk bagaimana menata kawasan itu menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk pengunjung sehingga bisa dilindungi secara lebih komprehensif maksudnya ketika pemerintah daerah tidak campur tangan dalam menata itu maka masyarakat di sana akan dengan senatnya mematok dan sebagainya iya memotong pohon-pohon yang ada di sekitar situ tanpa merasa bertanggung jawab untuk memiliki ya merasa memiliki terhadap gua itu nah ini yang jadi problem utama di bawah soal dukungan anggaran dan segala macam memang selama ini pemerintah daerah dari Dinas Barisata sudah melakukan beberapa hal pembangunan gazebo tangga naik dan segala macam termasuk sarana fasilitas penunjang untuk wisata gua tapi akan ada pengembangan selanjutnya dari luar kawasan gua itu sendiri karena di luar itu saat ini memang kita kondisinya belum terlatar dengan rapi di beberapa spot sehingga ini menjadi kendala nah terus yang berikutnya adalah bagaimana kesadaran masyarakat di sana ini yang menjadi himbauan kami dari pemerintah daerah bahwa objek wisata alam itu sebenarnya keterlibatan masyarakat sebagai pemilik objek wisata atau goa alam yang ada di sagia itu adalah harus betul-betul dihidupkan maksudnya bukan karena harus ada pemerintah daerah terus harus ada bantuan dan segala macam karena di beberapa objek wisata alam di Jawa itu ternyata kesadaran komunitas masyarakat itu yang sangat mendukung men-support sebuah objek wisata itu bisa besar bukan dari pemerintah daerah tapi kita di Maluku Utara ini rata-rata ya maaf ya bukan mendikte karena saya kurang lebih 20 tahun itu berada di sana di sagia itu selain di dinasa wisata saya juga orang di sana yang selama ini turut membantu bertanggung jawab terhadap bagaimana menggerakkan pariwisata berbasis komunitas itu nah sehingga dari kesempatan ini saya juga berharap bahwa kalau kita orang tidak cinta terhadap kita orang penegeri kita orang akan acut tahu dengan segala macam hal sehingga objek wisata itu kalau berharap pemerintah tiap hari dikasih bantuan juga tidak akan bisa berkembang kan sehingga kesadaran itu yang muncul agar sepetan bisa menjaga dan mengembangkan itu berbasis desa saya kira itu oke Pak Suban pengembangan yang tepat seperti apa untuk objek wisata khusus gua dan kars ini sehingga mungkin di masa yang akan datang saya tidak tahu kapan ini bisa berefek baik untuk perekonomian masyarakat juga dari tadi Anda sampaikan perlu adanya kesadaran masyarakat dan sebagainya apakah pemerintah juga sudah turun melakukan sosialisasi sudah menyampaikan kepada mereka iya benar kalau selama ini memang pemerintah daerah dinas pariwisata itu sudah sangat sering ya mendatangi komunitas-komunitas pengelola desa itu eh objek wisata itu tetapi di masyarakat sendiri kalau selama ini selama ini membangun kesadaran itu yang agak sulit di beberapa objek wisata di Maluku Utara itu memang selain gua Bukimaruru orang itu menganggap bahwa objek wisata itu harus di dikelola oleh pemerintah dikelola atau disupport oleh pemerintah secara 100% ya pembangunan sarana fasilitas pelatihan tapi hal-hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari pelatihan pengelolaan sarana bantuan sarana fasilitas dan segala macam tapi kemudian kan ada banyak hal yang sebenarnya terjadi di bawah mungkin konflik antar komunitas terhadap pengelolaannya sendiri karena ada duit disitu jadi ada segala macam sehingga ini perlu penataan selain pemerintah daerah masyarakat dan desa sebagai pemiliknya itu juga harus terlibat aktif untuk mengelola itu baik kita datang sampai disitu kita terima nelfon yang sudah bergabung saya langsung saja menyapa halo selamat pagi alhamdulillah sehat-sehat dengan Pak siapa dimana Pak Haji Dingade Pak Haji Dingade Alhamdulillah Pak Haji sehat juga ya Assalamualaikum Pak Narasumber Waalaikumsalam Waalaikumsalam Halo Pak Haji Halo oh ini kayaknya kalau bukan pulsa habis ini jaringan yang terbagus baik terima kasih Pak Haji tapi kita sudah mendapatkan satu poin Pak Haji ingin mengatakan bahwa perlu adanya kolaborasi kerjasama antara semua pihak masyarakat pemerintah dan stakeholder untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah saya kembali ke Bang Dedy Bang Dedy dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subhan tadi kita melihat ada persoalan antara lahan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat penebangan dan sebagainya nah sebenarnya fungsi kars bagi ekosistem ini seperti apa jika rusak apakah dampaknya kepada ekosistem dan dampaknya terhadap manusia kalau tadi manusia saja mungkin di area sekitar itu tidak dapat menjaganya begitu Bang Dedy yang paling utama dengan kondisi real yang ada di Sagiakia fungsi kars ini adalah sumber air tanah jadi kars itu punya sungai bawah tanah dan menyimpan banyak sekali sumber air yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan generasi berikut nomor satu kars juga sumber ekonomi ketika dikelola dengan baik dilestarikan dengan baik sehingga itu bisa menjadi salah satu sirkular ekonomi yang harus terbangun di basis masyarakat di Sagiakia sehingga tidak tergantung seolah-olah hanya kepada aktivitas menambang dan lainnya bahwa menambang itu punya batas waktu menambang itu punya limit 30, 40, 50 tahun tapi lingkungan ketika terpelihara dengan baik tidak akan ada waktu yang bisa membatasinya dan itu sudah banyak tergaransi oleh siapapun dan terpenting lagi kars itu berfungsi sebagai pusat riset observatorium yang tadi sehingga oleh teman kita asis bahwa banyak hal yang tersimpan di dalam banyak cerita tersimpan di dalam banyak poin-poin secara sains yang masih belum terungkap dan inilah yang membuat kars itu punya nilai yang mahal dan secara ekonomi bisa menjadi wisata yang berbasis riset ke depan kita tidak tahu ini perkembangan ke depan ketika Bukimaruru atau Batu Lubang ini terekspor dengan baik terpromokan dengan baik saya yakin bahwa teman-teman peneliti dari luar pun ingin bermalam berhari-hari di Bukimaruru dan sekitarnya Sagiakia sehingga mereka pekerjaannya bukan hanya menelusuri bukan hanya fun tourism yang foto dan keluar tapi memang hadir di sekitar gua untuk meneliti nah harapan kami semuanya itu sehingga wisata yang berkalian jutaan itu betul-betul menjadi satu basis yang harus dibangun sejak saat ini seperti itu baik karena Bang Dede sudah sedikit menyebut pertambangan dan sebagainya kira-kira apa yang menjadi ancaman nyata selain mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan masyarakat yang memiliki patok-patok lahan dan sebagainya sehingga mungkin ini ya seperti Bang Dede katakan tadi kita punya potensi besar di Maluku Utara ke depan mungkin banyak peneliti-peneliti yang ingin datang ke Maluku Utara untuk kesagia ini menjadi kebanggaan tentunya baik kars itu bisa berkembang ketika iklim di luarnya ikut terjaga vegetasi terjaga pepohonan terjaga terawat dan terus lebat otomatis pertumbuhan ornanin yang di dalam yang fitur atau istilah yang disebutnya endokarsnya tadi terus berkembang dan hidup nah harapannya bahwa bukaan lahan menambang tidak sampai mengganggu ruang dolinasi pertumbuhan kars yang di luar karena ketika yang di luar rusak di dalam ikut rusak nah satu hal yang penting adalah kars pun bisa merekam bagaimana proses korban iklim yang pernah terjadi di masa lalu dan itu akan terjadi terus di masa sekarang yang akan nanti nah sehingga harapannya kars betul-betul menjadi sumber informasi utama bagi siapapun yang mau berbicara banyak tentang lingkungan masa lalu dan ke depan seperti apa sehingga bahasa orang bahwa rekayasa lingkungan harus dibikin ya harus dengan riset salah satu pusat riset yang dibangun melalui perkembangan kars secara endokarsnya di dalamnya nah ini akan berkembang ketika di luar ikut terpelihara dengan baik vegetasinya baik baik terima kasih bang jadi ini bang jadi sengaja gak mau ngomong panjang oke saya ke bang aziz ya sebagai orang yang sudah menelusuri gua dan sebagainya takut blunder bang daddy nah saya ingin tanyakan kepada anda kenapa karsagia ini perlu dijaga dan dilestarikan tadi banyak yang sudah disampaikan hal yang spesial sehingga mungkin anda anda sendiri tertarik untuk menelusuri gua tersebut karena pasti ada hal yang spesial mungkin ada harapan-harapan pelestarian dari masyarakat dari pemerintah dari stakeholder dan dari seluruh komponen yang ada iya yang pertama betul kars itu fungsinya dia apa ya semacam tandon air karena batuannya itu menyerap air dan itu hidup gitu dan terkadang disalah artikan bahwa kars itu kering gitu padahal justru apa bawah tanahnya lah yang berkembang gitu cirinya ya tadi adanya sungai buat tanah gitu sehingga perlindungan antara atas dengan bawah atau eksokars dengan endokars itu ya tadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu sebagai contoh misalkan tadi proses karsifikasi itu pasti dipengaruhi oleh penutupan lahan di atasnya gitu ya yang pertama dari penyerapan air kemudian proses apa ya proses pelarutan kimia air masuk ke batu gamping gitu nah itulah yang kemudian membentuk ornamen yang mungkin ratusan jutaan tahun kemudian menjadi besar ukurannya gitu nah ketika penutupan lahannya di atas rusak gitu air yang tadinya menyerap kemudian tadi tererosi dia gak menyerap lagi gitu atau tadi proses penambangan batu gamping itu sebenarnya menyebabkan juga lapisan epikars kalau kita sebutnya ya lapisan epikars itu hilang gitu yang lapisan itu tadinya fungsinya memang sebagai penyerap air gitu penyerap air ke dalam batuan itu kemudian ketika itu hilang ya tadi air yang tadinya terserap mungkin tererosi dampaknya apa yang pertama ketika musim hujan akan terjadi banjir gitu karena air-air yang tadinya turun dari hujan gitu kemudian yang tadinya terserap itu tererosi dan dia tadi mengalir menjadi aliran permukaan gitu ya terkait musim panas ya tadi sama karena air itu tidak terserap dengan baik yang ada kekeringan seperti itu jadi karsagia ini sebenarnya penting penting untuk dijaga karena tadi dia sistem apa ya sistem sungai bawah tanah yang dia memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya gitu nah terkait perlindungan karsagia juga sebenarnya penting dikaitkan dengan daerah aliran sungainya yang mana sebenarnya daerah aliran sungainya kita tahu mungkin diduga telah disrusak gitu ya oleh aktivitas pertambangan kenapa ya tadi banyak fenomena-fenomena yang terjadi satu tahun belakangan ini menyebabkan aliran sungai bawah tanah itu keruh gitu ya tentu aliran sungai bawah tanah keruh itu terjadi akibat tadi adanya sedimen yang dibawa dari luar gitu yang kita tahu ciri kars ciri air sungai bawah tanah yang berasal dari kawasan kars itu pasti dia apa ya perubahannya itu tidak signifikan sedangkan yang ada di tidak terlalu coklat yang ingin Anda katakan sedangkan yang ada di Gua Boki Moruru itu dia dia sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya atau cuaca sekitarnya gitu misalnya ketika terjadi hujan dia pasti akan keruh gitu walaupun kita nggak tahu sebabnya nah artinya ada ada pengaruh dari daerah non kars yang itu mungkin notabene tadi ya berupa tanah gitu ya yang itu terbawa masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah dan itu secara tidak langsung mempengaruhi gitu sistem sungai bawah tanahnya sehingga warnanya coklat kemudian ada sedimentasi gitu nah oleh karena itu sebenarnya perlindungan terhadap gua kemudian ekosistem kars dan satu kesatuan dasnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena tadi ketika dasnya dirusak pasti tetap berpengaruh terhadap aliran sungai yang masuk ke dalam kars itu gitu kalau karsnya dirusak sendiri ya apalagi gitu kalau kita tahu misalkan hutan hutan di hutan di tebang kita bisa menanam lagi tapi kalau batuan ini dihancurkan gitu ya kita belum tentu membuat lagi atau ya tadi kita bisa belum tentu bisa mengembalikan fungsinya lagi seperti itu baik baik terima kasih Bang Aziz luar biasa kami juga sudah tersambung dengan Adlun Fikri dari Koalisi Safe Segea yang juga masyarakat disana saya ingin menyapa halo selamat pagi bung Adlun ya halo selamat pagi anda mendengarkan suara kami di studio dengan jelas ya dengar dengan jelas baik baik Bang Adlun ini kayaknya berbangun oke tadi banyak hal yang sudah disampaikan Bang Adlun ya dari Bang Deddy dari Aziz dan juga Pak Subhan dari Dinas Pariwisata nah terkait dengan potensi sagia kia gua dan kars yang ada disana bagaimana masyarakat lokal memandang ekosistem kars dari segi kebudayaan dari pemanfaatannya untuk masyarakat lokal disana baik terima kasih selamat pagi semua pagi pertama-tama saya mau bilang bahwa kawasan karsagea kemudian di dalamnya ada gua bokemaruru kemudian ada danau sagia dan lain-lain ini selama ini itu dijadikan sebagai salah satu salah dua warisan budaya masyarakat jadi di gua bokemaruru itu selama ini ya dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat ramadhan itu tiap tahun itu dijadikan sebagai tempat ritual untuk komer kampung dan lain-lain selain itu kemanfaatan terhadap sungai dan lain-lain itu sudah turun temurun dari zaman dulu makanya ketika kasus sungai sagia ini mencuat semua orang di sagia jadi ikut marah karena itu ada hubungan yang luar biasa secara kultural antara masyarakat dengan kawasan kars terutama gua bokemaru dan danau sagia menyambung apa yang saya dijelaskan bang asis tadi saat ini kami di sagia itu bagaimana mendorong pemerintah untuk mengeluarkan adanya kebijakan perlindungan kawasan kars dan daerah aliran sungai yang ada di sagia karena berbicara soal ancaman saat ini kita ketahui bersama bahwa ancaman paling terbesar adalah aktivitas pertambangan di mana kawasan sagia atau daerah aliran sungai sagia ini ada 5 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2010 lalu bisa saya spill namanya itu ada PT Wedabai Nickel PT Chris Passive Mining kemudian ada yang paling terbaru itu ada PT Karunia sagia mineral dan PT Gambi Main Indonesia yang dilakukan oleh ex-gubernur Melokotara dan juga ada PT Dharma Roswadi Internasional dan ini yang saat ini sangat mengancam ekosistem kas dan daerah aliran sungai yang ada di sagia karena memang betul saat ini kawasan kars sagia atau kua berhubungus sudah menjadi salah satu penyembangan wisata prioritas di hal merah tengah tapi kalau kita berbicara status kawasannya kawasan ini dia masih hutan produksi yang dapat dikonversi dia belum ada status perlindungan dia masih statusnya masih kawasan hutan dan ini mudah sekali pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan baru punya pakai kawasan hutan pemerintah perusahaan bisa melakukan aktivitas di sekitar itu dan tentunya sangat memperharui makanya kemarin waktu kasus sungai sagia ini mencuat ada kekeruan mulai dari Agus sampai sekarang kami di sagia mulai ribu-ribu di pemerintah ini menuntut status perlindungan terhadap kawasan kars tidak cukup karena ancamannya justru berada di luar kawasan kars jadi kawasan kars sagia ini bagian dari daerah aliran sungai sagia yang kalau kita lihat dari datanya BP das itu luasannya sekitar 18.200 sektar dan banyak izin-izin usaha pertambangan itu berada di daerah luar daerah luar kawasan kars dan itu aliran-aliran sungainya menuju kawasan kars jadi ketika ada eksploitasi dari pertambangan di wilayah das sagia yang diluar kars itu tetap berpengaruh di kawasan kars sagia untuk itu kami disini mendorong pemerintah harus melakukan kebijakan perlindungan sungai sagia baik Bung Adlon saya ingin tanyakan juga begini saya ingin Anda gambarkan bagaimana besarnya daerah aliran sungai yang ada di sagia sana memiliki manfaat bagi masyarakat seberapa besar manfaat das di sagia ini untuk masyarakat lokal yang kalau kita baca di media masyarakat menggantungkan kehidupan minum dan sebagainya dari daerah aliran sungai sagia ini kalau bicara manfaat terbesar itu fungsi hutan dan fungsi air bersih karena selama ini kami memanfaatkan air bersih dari sungai sagia ini berasal dari kawasan kars dan sayangnya dari kampung ini terbentukkan lokasinya di dekat taliran sungai jadi memang tumpuran itu dulu mengejar sungai karena sungai air ini salah satu sumber kehidupan itu manfaat sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat lokal disini manfaat ekologinya belum lagi oksigennya dan lain-lain yang kedua manfaat manfaat ekonomi ketika kawasan karsagea dijadikan sebagai bagian daripada ekowisata ini dia memberikan keadaan terhadap masyarakat dan ini dia sudah mengeterakan makanya kami disini di kesempatan Weda Utara khususnya itu berbicara kepada pemerintah kami disini cukup mengelola lingkungan industri para wisata itu manfaat terbesar yang saat ini kami masyarakat disini berbicara Bung Adlun tadi Pak Suban dari para wisata juga menyampaikan ada persoalan mengenai lahan-lahan warga dan sebagainya dan ini menjadi satu masalah juga karena dikhawatirkan masyarakat bisa mendebang pohon sembarangan karena berpikir itu lahan mereka ini Anda punya tanggapan terkait ini berpikir kalau persoalan lahan masyarakat itu sudah clear disini yang jadi persoalan itu status perlindungan kebijakan perlindungan dari pemerintah itu yang saya pikir menjadi persoalan karena ancaman eksploitasi terbesar itu bukan berasal dari masyarakat yang mendebang pohon tetapi dari eksploitasi perusahaan tambang selaku koalisi SefSagia Anda juga tentunya turut mengajak masyarakat bagaimana melindungi dan tidak mendebang sembarangan begitu Bung Adlun itu sudah pasti baik saya ke Pak Subhan Pak Subhan sejauh ini bagaimana apakah ada pemetaan dari dinas atau dari pemda terkait dengan wilayah karsegia pemetaan yang saya maksudkan disini tadi ada ancaman ancaman industri dan sebagainya apakah dinas pariwisata juga menyuarakan berkoordinasi dengan OPD lintas sektor lainnya sehingga ini bisa terlindungi begitu iya sejauh ini yang saya tahu ya karena saya memang baru dua minggu bertugas di dinas pariwisata dan memang selama ini bersama yang saya tahu ya bersama Bung Deddy dari IAGI ini sudah pernah melakukan riset dan menawarkan beberapa konsep pengembangan termasuk dengan perlindungan kawasan pernah juga terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bung Adlun dan Bung Deddy bagaimana menawarkan perlindungan KARS ini tapi yang tadi bahwa dinas pariwisata di daerah atau di kawasan itu juga terlibat kegiatan industri pertambangan yang melibatkan kementerian atau perizinan lain yang ada disitu dan untuk mengkoordinasikan itu kita perlu bekerjasama dengan berbagai instansi otomatis tidak serta-merta ya karena memang perjuangan kerakan perjuangannya dengan investasi ekonomi yang yang high level di negeri ini juga tantangannya luar biasa karena kita bicara pariwisata dan pertambangan itu dua hal yang gak bisa connect sama sekali sehingga kalau kita melinding sesuatu mengabaikan yang lain ini juga berdasarkan yang saya amati ya sebagai orang orang lemah datengah memang sangat dilematis di tingkat itu nah saya kemudian diberikan tanggung jawab sebagai sekretari jenis pariwisata kami akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa melakukan hal terbaik untuk melindungi karsagia karena karsagia ini adalah kars yang sudah dikenal secara internasional dan pengembangannya hingga saat ini ada tarik-menarik antara tambang di satu sisi dan pariwisata di sisi yang lain sehingga dampak ekonomi dan dampak ekologi untuk kerundangannya bisa kita kita perjuangkan bersama dengan teman-teman yang ada ini seperti FBI dan IAG di Maluku Utara saya kira itu baik kalau dari segi Anda sebagai masyarakat asli di sana seberapa besar karsagia untuk pengembangan ekonomi pengembangan pariwisata di masa mendatang tadi Bung Adul sampaikan ada nilai-nilai historisnya begitu jadi sagia itu secara secara historis memiliki apa ya cerita yang sangat menarik dari zaman dulu sejak zaman kesultanan ya termasuk bagaimana peran Sultan Jailolo dan cerita-cerita tentang Bobani Jailolo dan perlarian Sultan Jailolo ke bagian wilayah Halmara Tengah khususnya di sagia nah saya memang karena orang di sana dan bersepatan dengan teman adi saya ini Adulun Fikri yang selama ini menggerakkan chef sagia dan segala macam saya ikut terlibat di dalam sebagai orang di sana dan bertanggung jawab secara sosial budaya dan mengetahui betul bahwa alam kita ini luar biasa untuk tidak diselamatkan bukan untuk kita tapi untuk generasi selanjutnya sehingga intervensi saya sebagai orang pemerintah juga harus betul-betul ada di sana karena di luar kapasitas saya sebagai bagian dari pemerintah saya juga menggerakkan kegiatan ekonomi berbasis kegiatan perwisata berbasis komunitas di Maluku Utara terutama di daerah saya di Halmara Tengah sehingga sagia itu tidak harus dihancurkan karena investasi atau apa sagia itu harus diselamatkan karena orang dari luar pun datang berbagai ramai-ramai untuk menyelamatkan dan kita orang di sana malah apatis dan tidak mau terlibat aktif itu sesuatu yang luar biasa menurut saya berarti Anda punya ikatan secara emosional tentunya dengan sagia dan sangat disayangkan apa yang disampaikan oleh Bung Soban terlepas dari beliau orang pemerintah saya ke Bung Deddy Bung Deddy pentingkah status perlindungan warisan geologi sesegera mungkin sehingga sagia dan kars yang ada di sana ini tidak dicaplok-caplok terutama dari adanya ancaman industri pertambangan sangat penting dan mendesak ini darurat urgen prosesnya begini hari ini sejak bulan Oktober proses pengusulan sudah berjalan melalui FGD baik dilaksanakan di WEDA maupun secara nasional lewat Zoom waktu itu pemerintah daerah Almar Tengah lewat Pak PJ Bupati sudah membuat surat pengantar ke Gubernur Maluku Utara saat itu untuk segera mengeluarkan surat pengantar ke Kementerian SDM terkait dengan penetapan warisan geologi Almar Tengah dalam perjalanan agak lambat tapi Alhamdulillah sudah beberapa minggu kemarin sekitar 3 minggu kemarin kabar baik datang dari kota Sovivi bahwa proses sudah berjalan dan insya Allah dalam waktu dekat akan maju pada tahap berikut mengusulkan ke Kementerian SDM saya pikir ini adalah skema terbaik skema terbaik untuk kita mengindungi karsnya tidak ada hal lagi yang dapat kita lakukan secara semua cara sudah dilakukan teman-teman siap sagia teman-teman sagia kia atau pemuda sagia kia teman-teman pengelola Bokimaruru teman-teman FWI dan yang lain sudah bergerak dengan segala caranya pemerintah daerah pun sudah bergerak dengan segala upayanya kami yang di IAGI pun bergerak dengan cara yang kami punya kami berharap bahwa usulan ini segera berjalan semestinya sehingga tadi sangat sangat tidak gampang kita mampu mengakselerasi antara industri dan konservasi persinggungan antara industri dan konservasi di di mana di sagia kia ini kan sangat kuat tapi bukan berarti tadi kita tidak apatis juga kita tidak akan mati sampai disitu kita tidak akan berdiam berdiri mari bersama-sama kita bergerak sehingga ini terus terlindungi terlestarikan dan air kalau daerah lain punya apa dulu kan air sudah dekat sumber air sudah dekat yang ini air sudah ada kenapa kita harus menjauh nah ayo kita jaga bersama seperti itu bahasanya sangat filosofis ya jadi itu sebuah ketegasan juga kepada kita semua yang ada di Maluku Utara untuk bagaimana menjaga wilayah gua dan karsagia nah karena kita sudah berada di ujung acara sudah sangat mepet ini untuk closing statement sementara masih ada pertanyaan lanjutan untuk Muggedi tapi saya tahan kita closing statement perwakilan dari Adlun Fikri dan juga dari perwakilan pemerintah Adlun masih bersama kami halo ya sepertinya Adlun sudah ya Adlun Adlun terakhir singkat saja kurang dari satu menit kira-kira apa harapan Anda untuk perlindungan kars dan gua yang ada di Sagia Halmahera tengah singkat saja saya menyadari betul bahwa kami kondisi kami terutama di Telekweda ini dibenturkan antara memilih ekonomi atau ekologi terutama kami yang ada di Sagia saya mau bilang bahwa untuk mencapai satu tingkatan ekonomi ya kita tidak harus serta-merta menerima satu industri ekstraktif yang besar bahwa dengan ekosistem yang ada kita juga bagaimana bisa mengelola satu model ekonomi secara berkelanjutan yaitu dengan ekowisata atau geowisata ini begitu ya harapan yang paling besar kami mungkin lewat rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang saat ini berproses wilayah kampung Sagia atau kecamatan Weda Utara ini mungkin difokuskan untuk menjadi bagian daripada perlindungan kawasan dan penyembangan ekowisata kemudian yang kedua untuk pemerintah pusat terutama FDM mungkin bisa mempercepat pengusulan perlindungan warisan geologi Halmahera Tengah ini itu sih harapan kami dan mungkin yang wilayah-wilayah yang terhadir rusak ada penekanan dari pemerintah untuk segera ada restorasi dan rehabilitasi daerah aliran Sungai Sagia biar yang terlanjur rusak ini perlahan-lahan diperbaiki itu saja harapan dari kami disini baik terima kasih Bung Arlun kalau saya pilih ekologinya ya karena kalau ekologi ya kars dan guanya tetap terjaga dasnya tetap terjaga masyarakat bisa menikmati sumber kehidupan dari kars dan gua itu terakhir Bang Subhan sayang sekali waktu kita singkat komitmen pemerintah komitmen pemerintah tetap seperti yang sudah diperjuangkan selama ini ya bahwa ekologi seperti yang disampaikan adalah pasti berujung pada peningkatan ekonomi jadi dengan menjaga ekologi kita pasti akan menampatkan keuntungan ekonomi tetapi tidak merusak ekosistem yang ada saya kira itu yang terpenting jadi kalau kita bersama-sama menjaga alam kita pasti akan ada manfaat yang akan kita dapatkan saya kira itu baik terima kasih Bang Subhan Semola Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hal Mahira Tengah terima kasih Bung Deddy Arief Ketua Iyagi Maluku Utara terima kasih Bung Aziz Fardana Zaya dan juga terima kasih Bung Adun Fikri langsung dari Hal Mahira Tengah melalui sambungan telepon sayangnya kita sudah berakhir untuk dialog interaktif potensi wisata gua dan perlindungan karsagia mudah-mudahan kita akan bahas di sesi-sesi dialog selanjutnya saya Davi Babwa mohon pamit Wassalamualaikum Wr. Wb dan kita bergabung dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Alikum Radio Republik Indonesia Pro1 Ternate segera bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Warta Berita